Hai kembali bertemu lagi di channelnya Putri Panyu 22 ya sahabat pertanian semuanya yang ngopi dengan bertani berkebun ya silahkan di subscribe dulu like komennya jatuhku Oke untuk kawan-kawan kali ini saya review di lahan cabe saya yang sudah umur satu tahun ya dan saya tuh kemarin melakukan uji coba tak potong di satu bedeng ini ya hasilnya ternyata bagus banget setelah satu bulan pemotongan ini tak cuma coba-coba tapi hasilnya ternyata seperti ini kawan-kawan ya masih bagus hasilnya itu tetap seperti ketika kita menanam dari awal ya dan semua itu juga tak lepas dari perawatannya ini kemarin saya potong satu bulan yang lalu ya saya kocor NPK lalu selang dua hari biasanya saya kasih kocoran PSB ya jadi hasilnya seperti ini kawan-kawan kawan-kawan kayaknya tuh bagus dan ini nanti rencananya yang sebelah sana itu kan yang masih tua tuh ya yang umur satu tahun tuh yang sebelah sana masih belum saya potong rencananya nanti juga mau saya potong semua ya biar kembali mudah kayak perawat semua seperti ini ya segar banget dengan daun-daunnya bunganya langsung muncul nanti rencananya motongnya lebih bagus lagi ya kalau yang ini motongnya tuh kemarin ya sekedar coba-coba saja ini terlalu tinggi nanti saya potong di atas cabang yang ini yang pertamanya ya untuk yang sebelahnya itu kemarin mau Pak saya potong semuanya itu takutnya itu enggak enggak bagus enggak sebagus ini nah ini perawatannya cukup mudah untuk bubuk-buk saya itu enggak terlalu apa ya is apa adanya saya kasih kocoran NPK sama bubuk organik cair bikinan sendiri ya PSB begitu lalu untuk sprayernya saya spray pakai Jimmy hantu ya ini saya spray pakai Jimmy hantu yang saya potong nih yang pertumbuhan dua kali saya spray hasilnya ternyata mengagumkan ya seperti ini nah ini nanti rencana saya potong semua biar ya daripada kita tanam lagi mendingan kita potong jadi mudah lagi dan tetap dengan hasil yang maksimal produktivitasnya masih tinggi hal baru itu perlu dicoba apa kawan-kawan daripada kita cuma ragu ya kalau enggak dicoba kan enggak tahu gimana hasilnya hasil pastinya kan enggak tahu kalau sudah seperti ini kan kita tahu sendiri ya enggak aman seperti apa ya cabai umur-umur satu bulanan ini ya sama kalau kita tanam baru kan juga seks seperti ini umur satu bulan oke nanti saya perlihatkan yang belum saya potong ya yang belum saya potong kan untuk terlihat tua kayak apa ya susah susah tumbuh tunas barunya seperti ini ya ini umurnya sudah tua banget kawan-kawan perawatan saya cuma ya pakai organik sama kimia itu gimana ya saya pakai semua dua-duanya imbang seperti ini loh jadi cabai apapun bisa kawan ya mau cabai besar cabai rawit cabai keriting itu bisa saja kita tanam satu kali dalam setahun atau dua tahun tanam sekali itu bisa saya juga sudah melakukannya soalnya tinggal kita yang merawat sudah benarkah kita merawatnya unsur yang dibutuhkan kira-kira tercukupi apa belum kita harus mengamatinnya setiap hari ya kalau ditanya hasilnya saya enggak tahu hasilnya karena ini cabai umurnya satu tahun dan saya itu tiap minggu manen kawan-kawan ya tiap minggu itu manen selama satu tahun ini terus seperti itu seminggu sekali saya panen ini saya perlihatkan yang saya brune yang saya potong kalau ini nanti saya potongan bisa dua tahun ke depan nah ini kawan-kawan yang belum saya potong yang tua tua buradul dalnya kan seperti ini kecil-kecil tersusah tumbuh tunas jika kelewatan kita mupuknya maka dia akan rontok kalau sudah tua gini bunganya itu rontok ndak mau jadi terlalu banyak untuk pasokan pupuk yang harus diberikan kalau dibiarkan seperti ini karena cabangnya sudah banyak daunnya juga terlalu banyak terlalu rimbun ya ini tingginya itu di atas di atas kita ya lebih dari tinggi orang ya buahnya juga masih bagus tapi kesulitannya kalau mau spray itu sudah susah karena begitu rimbunnya dulu pas masih kecil umur 3 bulan 5 bulan itu longgar tapi kalau udah satu satu tahun ya gimana lagi mau kita kasih jarak berapa perbit antar bedingan tuh tetap saja diet bakalan apa ya tetap rimbunnya itu menyatu cabangnya itu saling menyatu kayak ada bedingannya karena dia terus tumbuh nah seperti ini ini nanti kalau sudah habis buahnya yang ini saya potong biar kembali mudah lagi oke untuk kalian yang mau mencoba silahkan ya biar tahu gimana hasilnya jika kita potong kalau cuma kita nonton dari video itu kita juga belum percaya mungkin gitu ya kebanyakan tidak percaya nah tapi kalau kita coba sendiri di tanaman kita kita coba dulu sedikit nanti kalau hasilnya bagus kita lanjutkan bertahap saja kalau kita sudah yakin baru kita potong semua nah seperti ini kan ini tua ini satu tahun lebih nanti kan bisa potong jadi mudah perawatannya nggak seperti ini mau masuk ini nggak bisa antar bedingan sudah saling ketemu untuk cabangnya sulit sekali untuk melewati oke terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe nya ya kawan-kawan saya tunggu dan ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati